Terima kasih. Burhan Rajoy, pemain muda, berdepan dengan Kancun, tak masuk. Pemain yang berasal dari Sandakan. Memang beliau dapat menewaskan Kancun, tetapi bola bergolek keluar. Lihat lagi sekali. Terima kasih. Sehingga sudah berlabuh, langkah mula diseru. Kuaskanlah suara, semangat yang padu. Bidang mengira, daerah dan bangsa. Demi membelah bola sebab sahabat. Kita bersatu hati, dalam satu arena. Libarkanlah misi, oh bendera kita. Bidang mengira, usia dan rupa. Bidang mengira, usia dan rupa. Demi membelah bola sebab sahabat. Kita bersatu hati, dalam satu arena. Bidang mengira, usia dan rupa. Demi membelah bola sebab sahabat. Bidang mengira, usia dan rupa. 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 Terima kasih telah menonton! 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 mengecewakan bagi dirinya sekutan tadi sudah dapat dilupakan luput dalam ingatannya kerana beliau dapat juga melewaskan Kairul secara keseluruhan satu-satu untuk sempatkan dari pemain profesional pemain yang menjaringkan gol pertama gol tunggal bagi Sabah pada perlawanan separoh akhir yang kedua di Kota Kedabalu lemah tetapi tidak dapat diselamatkan oleh Kamcun Jadid Veselin memberikan kelebihan kepada pasukan Sabah 2-1 tetapi ini juga satu sempatkan dari pemain profesional yang berusia 32 tahun yang dapat mencari ruang yang sukar untuk digapai oleh Kamcun Ismail jarang mengambil sempatkan ini yang telah pastilah tertutup tinggi harapan penyokong-penyokong Selangor yang sekarang ini ketinggalan 1-2 Ismail untuk menewaskan Kairul tempat yang sama Pakar 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 ini nampaknya perempuan konsentrasi pemain-pemain kedua-dua pasukan untuk mengambil sepakan penyata masih begitu mantap memperdayakan penjaga gol dan pada itu pemain yang mempunyai kekuatan mental yang tinggi sahaja yang boleh menghabis sepakan ini Pakar itulah pandangan saya karena bukan mudah untuk mencari ruang mencarikan gol pada keadaan begini Borhan Rajoy pemain muda berdepan dengan Kamcun tak masuk pemain yang berasal dari Sandakan memang beliau dapat menewaskan Kamcun tetapi bola bergolek keluar lihat lagi sekali kecewa sekali beliau Datuk Aini masih lagi tabah Kegunalan melabihkan kepada pasukan selangor ketika ini Kegunalan dapat menewaskan Khairul Azman Muhammad 3-2 Selangor memilih peman-peman berpengalaman sahaja untuk menjadikan gol Pakar itulah kalau kita lihat mungkin Malang bagi Burhan Rajoy diberikan kepercayaan dalam pelawanan yang sebegini penting tidak dapat disempurnakan oleh Burhan yang sekarang ini kelebihan nampaknya Zana awal-awal lagi sekarang ini berpihak kepada pasukan selangor Jainin Tinin memikul tugas yang begitu berat sekali dapat menewaskan Kancun masih ada peluang untuk pasukan Sabah Jainin juga confident juga yakin dengan sepakannya tadi garang pemain yang mengambil sepakannya yang tinggi Syahrin Majid melangkah sekarang ini tapi kita lihat lagi sukar untuk ditepis atau disekat oleh Kancun apakah Piala Malaysia akan dibawa terumah Syahrin esok yang akan melakukan perkahwinan 4-3 kedudukan sekarang Syahrin sama sekali mengakukan Khairul Azman semakin hampir Piala Malaysia kakal di Lembah Kelang Scott Olerancho masuk Scott Olerancho dapat menjaringkan gol yang dilakukan peluang terakhir dan tebaran terakhir Zainal jika Talib Sulaiman setelah itu juga bakal maaf saya Scott Olerancho setelah tadi dapat menghidupkan semula peluang dapat menewaskan Yap Kancun tanggung jawab kini bagi pasukan Selaimau terletak kepada Talib Sulaiman jadi Selaimau juara Piala Malaysia Talib Sulaiman terletak selamat menikmati 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 selamat menikmati